Yang kita hormati bersama, Ibu Dr. Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI, Bapak Wakil Ketua Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Basarah, para perwakilan partai politik pengusung pasangan Ganjar Mahfud, yaitu selain Ibu Puan tadi sebagai Ketua DPP PDIP, dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Partai Hanora, dan dari Partai Perindu. Kemudian yang kita hormati dan selalu kita tunggu fatwa-fatwanya, Yai Haji Anwar Zahid. Ini yang kita tunggu-tunggu. Juga tidak rupa, Pimpinan Majelis Subbanul Muslimin, Hafid dan Gus Azmi. Hebat kan? Ada Kiyai Anwar Zahid, ada Gus Azmi. Udah luar biasa malam ini. Insya Allah doa kita terkabul. Amin. Kobul. Para alim ulama, para ibu nyai dan para Gus, Neng, serta para santri, dan hadirin yang berbahagia. Malam ini kita berkumpul untuk acara doa keselamatan untuk bangsa kita. Kita sungguh bersyukur mempunyai sebuah bangsa dan negara yang merdeka yang sekarang ini sudah sejajar dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Ini tidak lain berkat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri negara kita. Bung Karno, Kiyai Hasim Asyari, Kiyai Wahid Hasim, Kiyai Agus Salim, Kiba Gus Adi Usomu, dan semuanya yang telah ikut mendirikan negara Republik Indonesia ini sehingga memberi kepada kita antara lain kenyamanan untuk beribadah. Ini generasi saudara mungkin tidak tahu bahwa dulu sebelum Indonesia merdeka itu sulit untuk beribadah dengan nyaman. Orang Islam disiasiakan, orang Islam semuanya dianggap bodoh, tidak boleh mengambil pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang bisa menghidupi mereka secara wajar di dalam bidang ekonomi. Tapi oleh karena Indonesia merdeka, maka kita sekarang ini bisa beribadah dengan nyaman di bawah perlindungan negara dan kerugunan dalam berbangsa Indonesia. Soal sekalian, sebagai bentuk kesyukuran, sebagai bentuk kesyukuran dari kemerdekaan yang telah memberikan kita bangsa yang bermantabat, maka kita harus beribadah dengan baik sesuai dengan agama yang kita anot, yaitu agama Islam. Konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara, bahkan setiap orang meskipun bukan warga negara, dilindungi haknya untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, tetapi juga di dalam kebersamaan tanpa harus bermusuhan karena perbedaan agama. Untuk itulah, saudara, salah satu dari bentuk itu adalah memilih pemimpin. Memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang diadakan secara periodik setiap lima tahun. Setiap lima tahun, saudara, memilih pemimpin saudara untuk menjadi wakil di DPR RI, di DPD RI, DDPRD, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Lima tahun sekali juga saudara memilih Presiden dan Wakil Presiden. Juga memilih Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Lima tahun sekali kita pilih. Saudara, seorang bagai orang beriman, maka kita tentu akan melaksanakan pemilihan ini sebagai amanat. pilihlah mereka yang memenuhi kriteria kriteria syariah, yaitu kepemimpinan yang melekat pada sifat wajib Nabi Muhammad s.a.w. Apa itu? Sidik, amanah, tablik, fatwana. Diulangi, sidik, amanah, tablik, fatwana. Apa itu? Pemimpin sekurang-kurangnya mempunyai empat sifat tersebut, yaitu jujur, bisa dipercaya, tidak suka menipu, tidak suka korupsi, tidak suka memakan hanya rakyat. seorang pemimpin tujuannya harus seperti itu, tegas dan lembut dalam rangka kejujuran, sehingga kita selalu menyebut sifat Nabi Muhammad itu seperti sifat matahari dan rembulan. Apa? Anta Samsun, Anta Badrun. Sifat kedua dari kepemimpinan Rasulullah adalah amanah. Amanah itu menyampaikan tugas dengan benar, menyampaikan hak kepada mereka yang punya hak yang harus diberikan. Itulah pemimpin yang amanah. Selalu menepati janji, memenai tugas dan melaksanakan sumpah-sumpah jabatannya. Surah sekalian, itulah pemimpin yang harus kita pilih. Yang ketiga, tablek. Tablek itu artinya menyampaikan kebenaran, menyampaikan secara terbuka, tidak membuat hoax, tidak membuat berita-berita bohong, tapi menyampaikan apa adanya tentang apa problem negara kita, dan bagaimana cara menyelesaikannya bersama-sama. Dan yang keempat adalah Fakona. Seorang pemimpin, wakil saudara di DPR, presiden yang akan saudara pilih dengan wakilnya kepala daerah anggota DPRD, itu harus punya kecerdasan untuk menganalisis, kemudian untuk membawa rakyatnya keluar dari kesulitan-kesulitan untuk menuju kebaikan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan, bersama dengan Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Perindu, telah memutuskan untuk memberi tugas dan mengemban amanah kepada Mas Ganjar Pranowo dan Mas Mahfud MD untuk dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, nanti tepatnya tanggal 14 Februari. Saudara pilihlah pemimpin yang baik. Pilihlah pemimpin yang baik. Saudara bisa tanya kepada para kiai, kepada para tetangga, buka Google tentang track record setiap calon. Kenali lalu pilihlah yang baik. Semua calon insya Allah kalau saudara pilih dengan tepat maka akan membawa saudara membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih maju. Sekian dari saya. Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV independen terpercaya. selamat menikmati. Terima kasih.